Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara saya iman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia Saya berdoa roh, jiwa dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang berkuasa di surga dan di bumi Yang akan datang menghakimi dunia dan memilih umat-umat yang percaya kepadanya Diberkati saudara dalam nama Yesus, amin Saudaraku, hari-hari ini ya semakin nyata dan semakin jelas ya Kita melihat adanya perubahan nama dari Isa, Alma, kemudian Yesus Kristus ya Dan saya lihat di media sosial saudara itu sudah resmi ya, akan diganti pada hari-hari raya besar Itu saya dengar dari video karena saya belum mengecek langsung ya Nah saudara saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa ini satu hal yang penting dan berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh Alkitab Saudaraku, jika ada yang saat ini bertanya-tanya tentang siapa Yesus, khususnya saudara seiman Karena ada banyak orang Kristen juga yang tidak terlalu yakin Kita mengacu kepada kalender saja saudara Dan tahun Masehi itu beracuan kepada kelahiran Tuhan Yesus Kristus Disini saja saudara kita sudah melihat kenapa musti antara sebelum Masehi dan Masehi itu ada tahun 0 Ditandai dengan lahirnya Yesus Kristus Menjadi acuan dasar dunia Bukan saya saudara menjadi acuan Bukan nabi-nabi yang ada di Alkitab Bukan Rasul Paulus yang hidup sekitar tahun 100 Masehi Di atas tahun 100 Masehi Atau mungkin di bawah tahun 100 Masehi Bukan Rasul Paulus Bukan nabi-nabi yang ada di perjanjian lama Menjadi acuan untuk dunia ini Tetapi Yesus Kristus Apakah saudara belum yakin Siapa Yesus Ada banyak orang yang tidak percaya Khususnya di luar iman Kristen Bahkan di video-video saya Dapat banyak Semacam ya Gak elok kita sebutnya saudara Tetapi apapun kata orang tentang Tuhan Yesus Dia tetap Tuhan Tidak akan pernah berubah Tidak ada yang bisa merubah Sekalipun ada orang yang pintar mengatakan Saya meneliti Seolah-olah Dia punya Pengaruh Untuk masyarakat dunia Tuhan Yesus tetap tidak terpengaruh Siapapun Karena dia penentu kehidupan Tuhan Yesus akan berhak Menghakimi setiap orang Sesuai perbuatannya Yang pernah hidup di dunia ini Yang pernah hidup di dunia ini Semua orang yang pernah hidup di dunia ini Akan dihakimi Sesuai dengan perbuatannya Mau itu Para hakim-hakim Para aparat penegak hukum Di bangsa ini Tidak akan luput Karena kebenaran dunia ini Saudaraku Itu belum tentu benar di mata Tuhan Ya Saya baru saja melihat Sebuah kasus di media sosial Seorang masyarakat melapor Kepada penegak hukum Ingin mengadukan Mengelapor Tetapi Justru dipimpung dan terkesan Tidak ingin ditanggapi Saudaraku Kita tidak akan luput Dari pengadilan Tuhan Yesus Christus Dia pengadilan Tahta pengadilan dia Adil Untuk semua orang Saudaraku Luar biasa Apa yang diambil oleh Bangsa kita Nama Yesus Semakin diserukan Setiap Pasca Saudara Maka akan ditulis Hari Gemah Yesus Christus Pada saat Bangkit Maka ditulis Hari kebangkitan Yesus Christus Pada saat dia naik ke surga Akan dikenang Hari kenaikan Yesus Christus Semua Lidah mengaku Yesus Christus Tinggal Nanti belakangannya Tuhan Luar biasa Dan Kita Berharap Keadilan Ditegakkan Di bangsa kita ini Saudara Ya Khususnya Bapak Presiden Saya minta maaf Dari channel saya ini Harus terus Bersuara Tentang kebenaran Ya Saya menginginkan Semua penegak Hukum Bahkan petinggi Petinggi bangsa ini Ya Hidup dalam keadilan Dan kebenaran Memang kalau Orang itu Harus dibela haknya Bela haknya Sesuai dengan Aturan hukum Yang sudah berlaku Di bangsa ini Jangan kita mencidrai Hukum-hukum kita sendiri Hukum itu harus Ditegak Bukan bengkok Saudara Bukan membleh Tegak Diikuti Rul Ya Termasuk Yang lagi viral Victoria Dan Bang Hot Yang dimana Bang Hot Menanggapi Ya Kalau Menurut saya Saudara Bang Hot Mari kita gunakan Hati nurani kita Ya Ingat Umur kita sudah tua Walaupun mungkin Bang Hot di atas dari saya Tapi saya merasa bahwa Hidup saya Perlu sungguh-sungguh Hidup dalam kebenaran Ingat Saudaraku Ketenaran Kalau kita kembali ke Alkitab Popularitas Harta Tahta Tidak akan dibawa Kita kembali ke dunia Kembali Kita kembali ke tanah Maksud saya Saudara Meninggalkan Segala yang kita miliki Di dunia ini Selama kita masih hidup Kita masuk ke Satu kali dua Dan Tidak Berdaya lagi Karena itu Saudara Kejarlah kehidupan Gak kekalan Kumpulkanlah harta Di surga yang lebih bernilai Bang Yang ada di samping Abang Yang sangat cantik Di pemandangan Elohim Tidak ada artinya Bahkan apapun yang kita miliki Saya gak punya Jam Cincin Apa saja yang ada di Baju saya Saya punya kacamata Hanya untuk bisa melihat Saya menyadari Bahwa hidup di dunia ini 70-80 tahun Tidak ada artinya Saya hanya Meninggikan nama Yesus Semasa saya hidup Dan membekali anak-anak saya Istri saya Masa melihat Suatu tempat yang indah Yang Tuhan siapkan Kekal Mari kita mengumpulkan Harta di surga sama-sama Yang menjadi permasalahan Kadang-kadang Kita menghidupi kata orang Ingin dilihat Saudara Tapi saya ingin dilihat Tuhan Bila saya dikenang Tuhan Bila apa yang saya sampaikan ini Saudara-saudara Menjadi perlindungan bagi kita Mari kita kembali kepada Tuhan yang benar Khususnya Saudara Simon Tuhan Yesus Kristus Dan kelak Kita sama-sama hidup dalam kemuliaannya Saudara Tuhan Yesus Memberkati Saudara sekalian Amin